Selain mewujudkan Kabupaten Moro Jambi yang lebih maju, pemerintah Kabupaten Moro Jambi juga ingin menciptakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang berahlat. PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca, instruksikan seluruh Kepala OPD untuk mengikuti kegiatan Lomba Azan Tingkat OPD Pemerintah Moro Jambi. Dalam mewujudkan Kabupaten Moro Jambi yang lebih maju, serta memiliki pejabat yang berahlat, pejabat Bupati Bahyuni Delianca instruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengikuti Lomba Azan Tingkat Kepala OPD yang dikelar oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Selain sebagai bentuk evaluasi, PJ Bupati juga akan memberikan reward kepada juara Lomba tersebut. PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca menyebutkan, Selain membangun Moro Jambi sesuai perintah Gubernur Jambi dan meneruskan apa yang telah menjadi rejana program kerja mantan Bupati, serta menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan Moro Jambi, para OPD juga harus memiliki ahlak yang baik. yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi, politik, keamanan, yang keempat, bagaimana seluruh pejabat itu mempunyai ahlak yang baik. Tapi ada kegiatan ini ada beberapa jiwa. Jadi saya minta masukkan ke Bapak, kira-kira Kepala Esakini ini mau diapakan. Saya minta apa-apa. Kalau ya ahlak, kira-kira. Sekarang kegiatan sama Bapak lagi. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan para Kepala Dinas juga bisa memberikan contoh yang baik untuk seterusnya diikuti oleh seluruh bawahannya, sehingga terciptanya aparat pemerintah yang bekerja dengan memiliki ahlak yang baik dalam memajukan Kabupaten Moro Jambi ke depan. Dari Moro Jambi, Tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.